Kita ingin menjawab problem menjadi sebuah solusi. Marik! 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 Ini dari teman-teman artis ini. Dari kursusmu, Pak. Oke. Jadi kita berdayakan kawan-kawan kita bukan di sini. Kami kasih juga bibir salit. Gak kucu. Kalian sekalian dapingin, kaya gaya. Ini juman, kalau mau kemarin juga kita bantu. Kami dari Lampung, Pak. Halo, Pak. Jadi kami ngolah sama Pak Sikwa. Di sebuah perkampuan. Pedesaan. Jadi si satu desa itu memproduksi barang-barang ini semua. Betul. Pekerjaan-pekerjaan perempuan di sana. Kita kerjasama kemarin terbaru sama Lampung Mandiri. Untuk sampai merchandise-nya. Mana yang mana, Pak. Gak bisa motifnya disesuaikan. Bisa dong, Pak. Bisa, ya. Ini masa depan di Indonesia ada di depan nih. Tepuk tangan buat kalian. Terima kasih. Kalian berani mengeksploitasi, meledakkan kepala kalian, jiwa kalian, untuk Indonesia menyala katanya. Sumber daya manusia Indonesia harus bisa bersama. Kita tidak bisa hanya menjadi negara yang hanya berganteng kepada sumber daya alam. Kita membentuk Yayasan ini karena kita melihat potensi yang besar kepada sumber daya manusia kita. Sehingga ya kita ingin coba menjawab problem menjadi sebuah solusi. Hari ini Yayasan coba dengan melihat berbagai problem yang ada, ya kita coba merefokusi. Yaitu, satu, di masalah kesehatan ibu dan anak. Kesehatan mental. Lalu juga, rusakan lingkungan yang tidak kalah pentingnya. Di tahun 2020, 149 juta. Banyak yang mengalami kurang, busy. Satu dari tiga remaja mengenai isu mental. Lalu yang lainnya. Banyak sekali limbah-limbah. Nah, isu ini terjadi setiap hari. Bagaimana masalah ini kita harus menciptakan solusinya. Nah, solusinya dimana? Kita tidak mau BUMN atau disini dari private sector berdiri sendiri. Ya, kita harus membangun ekosistem kebersamaan. Kebersamaan menyelesaikan solusi ini sama-sama. Dan, Alhamdulillah, ini sudah ada 20 inovator terbaik. Pertama. Dan, saya berharap, ya ini menjadi fondasi yang baik. Sebelum kalian semua terbang. Ya, kita harus benar-benar melakukan solusi-solusi ini secara bersama. Terima kasih.